Intro Pelatih timas Indonesia Sintayong Terancam tak bisa dampingi skuad Garuda Saat lawan dunia Emirat Arab Dilaga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Hal itu disebabkan Karena pelatih asal Korea Selatan itu Mendapatkan kartu kuning beruntun Saat bersuat Thailand dan Vietnam Kabar tersebut diinformasikan oleh Salah satu media Vietnam Soha Usai Indonesia dihajar 4-0 Namun keputusan Sintayong Tak diperbolehkan mendampingi timnas Indonesia Belum diumumkan secara resmi oleh Oficial pertandingan Setelah melawan Vietnam Tim besutan Sintayong dijadwalkan Bertemu tim yang ditangani Bert Van Marwich Yakni Uni Emirat Arab Pertandingan itu akan menjadi pertandingan terakhir Timnas Indonesia di grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Jelang lakoni laga terakhir Ketua Umum PSSI Iwan Gule Meminta timnas Indonesia Segera bangkit setelah dihajar Vietnam Ia berkesan Timnas Indonesia harus bisa memetik pelajaran berharga Dari kekalahan ini Dan segera bangkit di laga mendatang Maurizio Sarri Resmi tangani klub Lazio Pelatih berkebangsaan Italia itu Kini gantikan Simone Inzaghi Yang hengkang ke Inter Milan Sarri dilaporkan telah Menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun Dengan gaji senilai 3 juta euro Pemilik sekaligus presiden klub Lazio Claudio Lotito Juga sepakat Jika pelatih berusia 62 tahun tersebut Sukses membawa Lazio kembali ke Liga Champion Maka akan mendapatkan gaji tambahan Menjadi 4 juta euro per musim Pria yang identik dengan kebiasaannya mengisap rokok itu Sempat menghabiskan waktu selama 3 tahun di Napoli Ia lalu pindah ke Chelsea pada Juli 2018 Tetapi kembali ke Italia Untuk menangani Juventus Setelah hanya satu musim melatih Chelsea di London Sarri berhasil meraih trofi pertamanya Yakni trofi Liga Eropa musim 2018-2019 Selama bertugas sebagai pelatih The Blues Dan memenangkan Scudetto bersama Juventus pada musim 2019-2020 Terima kasih telah menonton